Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Kak Jena Ya gimana kabarnya? Semoga selamat menikmati ya Kak Jena Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 Subtemas 2 Kuatan IPS Pemueljaran 1 Sebelum kita mulai pelajaran akibat ini Marilah kita bergerak bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Abiy isi uwi Wa džaknir Wa džaknir Alhamdulillah Amin Terima kasih telah menonton Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Setelah Jepang kalah dalam perang pasifik dan mengaku menyerah pada sekutu, daerah-daerah bekas jejahan Jepang jatuh ke tangan sekutu termasuk Indonesia Untuk mengambil alih kekuasaan tersebut, pasukan sekutu yang bernama Afnei mendara di Jakarta di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christensen Awalnya, kedatangan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia, namun segera berubah menjadi pertentangan Karena ternyata, kedatangan pasukan Afnei diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA Yang merupakan tentara Belanda yang ingin menjejah kembali negara Indonesia Para tokoh bangsa Indonesia makin marah ketika mengetahui tindakan sekutu yang secara sepihak Membebaskan tawanan perang Belanda dan mempersenjatainya Akibatnya terjadilah penerokan dan perlawanan dari para pejuang Indonesia Pertempuran Medan Area Pertempuran ini berawal ketika pasukan sekutu di bawah pimpinan TID Kelly Mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 Pasukan sekutu ini disusupi oleh tentara NICA Yang bertujuan untuk membebaskan tawanan perang Yang kemudian dipersenjatai dan dipuntuk menjadi tentara KNIL Yang merupakan tentara pemerintah India Belanda Hal tersebut memicu kemarahan rakyat Medan Ahmad Tahir seorang bekas tentara Giyukun memelapori pembantukan barisan pemuda Indonesia Mereka merebut bekas senjata Jepang dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan Pada tanggal 10 Oktober 1945 dipentuklah TKR Sumatera Timur yang beranggotakan bekas Giyukun dan Heiho Melihat kekuatan rakyat Medan sekutu pun mengeluarkan ultimatum seperti di kota-kota lain Menuntut agar rakyat menyerahkan senjatanya Pada tanggal 1 Desember 1945 Sekutu memasang patok-patok yang bertuliskan Fixed Bone dari Medan Area Hal tersebut makin memancing kemarahan rakyat sehingga terjadilah pertempuran Perlawanan rakyat Medan tersebut dikenal dengan istilah pertempuran Medan Area Perlawanan terhadap agresi militer Belanda I Agresi militer Belanda I atau operasi produk merupakan operasi militer Belanda yang dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera Operasi militer ini mulai dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan tanggal 5 Agustus 1947 Agresi militer Belanda I Agresi militer Belanda I diawali dengan adanya perbedaan penafsiran dari hasil perundingan linggar jati yang telah disepakati kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 Pihak Belanda melakukan agresi agar bisa menguasai Indonesia kembali Agresi militer I dikecam oleh Dewan PBB dan memerintahkan pihak Belanda untuk menghentikan agresi militernya Pada tanggal 4 Agustus 1947, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata Untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda, Dewan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau biasa disebut dengan KPN Anggota KPN terdiri dari Wakil Australia, pilihan Indonesia Wakil Belgia, pilihan Belanda Dan Amerika Serikat, pilihan Australia dan Belgia Nah, itulah yang bisa saya rasa mereka cari ini Semoga bermanfaat Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah 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 Oke, kurang lebih nampu coba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati